Halo, selamat pagi teman-teman GoFarm Hari ini tanggal 31 Januari 2022 Panen perdana rumput pakcong 92 hari yang lalu, GoFarm melakukan percobaan tanam bibit pakcong sebanyak 200 stek Bibit ini berasal dari Purwokerto Yang dilakukan pertama dimulai dari persiapan lahan, yaitu pembersihan lahan Kedua, pengolahan lahan dengan cara membalik atau membongkar tanah Ketiga, pengadukan pupuk dasar atau pupuk kohe dengan tanah Keempat, penanaman bibit dengan cara batang ditanam dengan kemiringan 30 derajat Dengan jarak tanam 40 x 30 Tapi, ukuran jarak tanam 40 x 30 cm Tidak direkomendasikan Karena akan mengganggu pertumbuhan rumput untuk jangka waktu panjang Selama perawatan diberikan pupuk urea sebanyak 2 kali Di usia 15 hari dan 45 hari sebanyak 4 gram per 1 stek Selain perawatan pemberian pupuk, juga dilakukan perawatan penyulaman Yaitu, mengganti bibit yang rusak atau mati dengan bibit yang baru Bagaimana hasil panen pakcong? Dari 200 stek bibit yang ditanam di tanah seluas 20 meter persegi Menghasilkan panen sebanyak 264 kg Terbagi menjadi panen rumput 182 kg Dan panen bibit sebanyak 82 kg Dengan jumlah bibit 1064 stek Panen 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 kocong Panen kocong Mengkumil Lagi panen pakcong Mantap Mantap Supaya videonya banyak Jangan lupa subscribe Karena subscribe itu gratis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Hasil rumput panen dibuat fermentasi untuk pakan ternak Hasil panen perdana pakcong di usia 90 hari menghasilkan 9 kg per meter persegi Terima kasih telah menonton Video-video dari GoFarm Selamat pagi